Presiden Jokowi-Dodo meminta perung bulog dan kementerian terkait membenahi tata kelola beras dalam negeri, termasuk juga pengelolaan cadangan beras pemerintah yang harus dibenahi regulasinya. Presiden Jokowi-Dodo menginstruksikan agar dilakukan pembenahan atas tata kelola beras di Indonesia. Ada beberapa poin yang digarisbawahi oleh Jokowi dalam rapat terbatas bersama bulog dan kementerian terkait pada 4 Desember 2019. Jokowi menegaskan bahwa data produksi beras harus real dan terkonsolidasi. Selain itu, efisiensi dan keandalan manajemen logistik harus dipastikan sebagai kunci pemerataan pasokan ke seluruh wilayah tanah air. Saya harapkan data produksi beras betul-betul real dan terkonsolidasi. Misalnya terkait dengan data luas bahan baku, puluhan sawah, nanti ini BIPA. Menteri Pertanian atau Menteri PR bisa menyampaikan sehingga kita betul-betul memiliki sebuah pegangan data yang kuat dalam setiap mengambil keputusan dan tentu saja langkah-langkah koreksi dan langkah-langkah perbaikan yang akan kita lakukan. Kita tahu produksi beras tidak berata di seluruh wilayah tanah air. Setiap pulau ada yang surplus, tapi juga ada yang defisit. Sehingga aspek ketersediaan menjadi hal yang sangat penting. Juga keterjangkauan terhadap pasokan juga sangat penting. Dan saya melihat kuncinya adalah efisiensi dan keandalan dalam manajemen logistik kita. Tak hanya terkait data produksi serta manajemen logistik yang ditekankan oleh Jokowi. Presiden juga meminta agar dibuat pola baru dalam pengelolaan cadangan beras pemerintah. Saya juga minta dibenahi yang terkait dengan manajemen pengelolaan, cadangan beras pemerintah, penumpukan stok beras yang tidak tersalurkan harus jauh-jauh hari, harus kita pikirkan dan diputuskan. Dan disamping meningkatkan biaya perawatan, juga akan berpotensi menurunkan mutu dari beras yang ada. Dari sebab itu saya minta regulasi dan manajemennya segera diselesaikan dan dibereskan, dan dibuat pola-pola baru, pengelolaan baru sehingga tidak justru menjadi beban bagi ulang. Tata kelola beras menjadi sorotan setelah terungkap adanya 20 ribu ton beras cadangan pemerintah di bulok yang harus dimusnahkan karena mutunya turun dan berpotensi membuat bulok rugi hingga 160 miliar rupiah dengan asumsi harga per kilogram beras 8 ribu rupiah. Dirut Perum Bulok menegaskan cadangan beras pemerintah yang turun mutu atau rusak akan dilelang untuk kemudian diolah menjadi produk lain seperti tepung, pakan ayam, hingga etanol. Friendly Sagala, Satri Ayu Kuatmojo, Berita 1, Jakarta